Halo Assalamualaikum, lanjut lagi ke pengerjaan restorasi total Vonda Astrea Prima, kenapa nanti bilang restorasi total, karena sekarang di restorasi total, dan kebetulan hari ini kaki-kakinya udah habis epoxy, sekarang lagi di oven seperti apa jadi bloknya udah masuk ke oven karena sudah masuk cat dasar, beberapa spare part lainnya seperti frame, body itu masih proses penglepasan cat di samping, nanti ada brad drama yang lagi recoping cat, frame juga lagi dibakar biar habis, soalnya di indeks itu gak ada kita main timpa-timpa jadi pasti habis total, kecuali body plastik kalau body plastik memang disini kita cuma di half-plast karena memang lagi maju gak cara ngabisin semua cat di plastik Juko, lanjut kalau di Bandung ini disebutnya semawar nanti udah panas, tapi jangan terlalu panas karena platnya nanti gelombang juga langsung disikat kawat sampai benar-benar habis nanti biar ketahuan mana yang keropos sampai lubang secara kecil nanti kita las dulu, beres jelas lanjut epoxy, setelah epoxy baru deh sudah bulat dan naik warna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, ini udah hari ke 120,8 teman-teman, teman-teman maaf ya proses pengecatannya adit kelewat untuk masuk di video jadi tiba-tiba udah dicat nih tapi nantilah dinaik di video selanjutnya kita lihat proses pengecatan masuk oven, keluar, sampai nanti detailing yang jelas, suaranya Prima ini yang dari Jogja kita ubah warnanya sesuai dari awal awalnya kan lo pilafan tuh kemarin kita warna gitar tapi ownernya minta jadi warna merah dan inilah warna merahnya kalau kalian mau tahu ini merahnya merah apa ini merah candy ya teman-teman kalau mau beli warnanya itu bisa kalian beli jenis cat namanya pila nah itu buat C70, Prima, S90, CB itu samalah semua merah candy, pila yang menurut adit wangannya paling mendekati dan cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang unit Honda Astra Prima yang kemarin datang dari Jogja yang asalnya mau restorasi ringan dan akhirnya kita restorasi total dari asalnya warna hitam ini juga jadi warna merah karena permintaan ownernya sekarang sudah selesai dan juga udah beres cuci motornya biar nanti enak di video saat lihat detail-detailnya oke teman-teman kita cari spot yang bagus untuk kilometer juga ini jalan sampai bensin jalan semua oke kita cari spot yang bagus buat foto tadi sudah nemu spot yang enak ada di belakang bengkel ini taman kita review unit yang sudah selesai ini ya sebetulnya gak ada sih yang spesial dari motor ini cuman jadi lebih apa ya enak dilihat lah jadi kinclong gitu kan karena asalnya warna hitam terus jadi jreng warna merah sesuai warna merahnya warna original untuk kode warna buat teman-teman yang nanya ini candy pilak dengan dasar warna silver kita tes dulu ya kontak on ini kator netral hidup kita coba starter oke ya bisa teman-teman lihat sendiri buat hasilnya hasil garapan dari dasar warna ini restorasi total ya teman-teman tapi gak 100% semua spare partnya diganti banyak juga spare part kebawaan motor yang kita manfaatkan kembali ada juga yang sekedar di repair dan ada juga yang memang diganti untuk fisik yang kelihatan sih ada 3 item ya teman-teman ini yang gak diganti mulai dari spion, sayap, dan kenal pot sorry 4 deh dengan behal belakang dan karetnya itu gak kita ganti oke kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati